Pendalaman Materi Seni Budaya dan Prakarya atau SBDB Kelas 6 Tema 2 Persatuan dalam Perbedaan Pendalaman Materi Seni Budaya dan Prakarya atau SBDB Kelas 6 Tema 2 Persatuan dalam Perbedaan Subtema 1 Rukun dalam Perbedaan Pola Lantai dalam Gerak Tari Pola Lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari Pola Lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok Terdapat 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut Yang pertama, Pola Garis Lurus Pola Garis Lurus ini ada beberapa macam Yang pertama, Horizontal atau Mendatar Kemudian Diagonal Yang ketiga, Vertikal ke atas bawah Kemudian Pola Zig Zag membentuk Rup Z Kemudian Pola Ski 4 Pola Ski 5 Pola Ski 3 Dan sebagainya Sementara Pola Garis Lengkung ada beberapa juga contohnya Yaitu Pola Lengkung ke depan Lengkung ke belakang Kemudian Pola Angka 8 Gabungan 2 Lingkaran Dan Pola Lingkaran Jadi ini adalah pola-pola pada Pola Lantai Yang ini untuk Garis Lurus Yang ini untuk Garis Lengkung Kita lanjutkan Pola Lantai Tari Tunggal Berpasangan dan Berkelompok Tari Tunggal merupakan Tari yang dilakukan oleh Satu orang penari Atau banyak penari Secara bersama Pola Lantai untuk Tari Tunggal Dapat berbentuk Pola Horizontal, Vertikal Atau Diagonal Jadi Tari Tunggal ini adalah Tari yang ditarikan oleh satu orang kita lanjutkan tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasangan-pasangan pola lantai tari berpasangan dapat bentuk pola horizontal, kartikal, atau diagonal jadi tari berpasangan ini bukan berarti hanya dua orang maksudnya tarinya itu berpasangan jadi misalkan penarinya ada delapan berarti ada empat pasang karena setiap pasang berisi dua orang kita lanjutkan tari berkelompok tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar angka delapan atau melengkuh tari berkelompok ini anggotanya minimal tiga orang karena kalau satu itu disebut tari tunggal kalau berdua disebut tari berpasangan dan tari berkelompok ini minimal tiga orang atau lebih oke itulah tadi pembahasan kita tentang materi SPDP di kelas 6 tema 2 subtema 1 semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton